Intro Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing Mas Mazing yang asli ada bolaknya temen-temen Oke, di game ambil gratis battleground lagi ya Dan kali ini kita akan ngebahas tentang event Winterland yang akan datang temen-temen Oke, jadi seperti biasanya dibantu like-nya temen-temen ya Tembusin seribu like seperti biasanya oke Dan tanpa banyak cang jincong langsung kita akan let's go aja ke bocoran yang pertama temen-temen Let's go Oke, di bocoran yang pertama kita bahas dulu tentang event Buyah Day yang sudah akan memasuki Atau sudah memasuki lebih tepatnya ya season 10 ya di bulan Oktober ini Dan di besok bulan November sudah akan masuk ke season 11 Dan disini aku punya spoiler bocoran untuk bundle untuk Buyah Day season 11 di bulan November Kira-kira seperti apa sih untuk bundlenya temen-temen Kita intip sekali lagi Oke, jadi seperti inilah untuk bundle bocoran Buyah Pass season 11 tema marionet Boneka marionet ya Kalau kalian nggak ngerti marionet silahkan di search di google aja ya Boneka marionet Nah, pokoknya seperti itu lah ya Jadi bentuknya itu seperti manegin Tapi dia itu sebenarnya boneka yang digerakkan dengan tali yang di atas itu ya Pokoknya itu lah ya, kalian tahu lah ya bayangannya ya Nah, ini adalah bundle yang cowok Tadi yang cewek ya Ini adalah bundle basicnya Atau bundle yang sebelum upgrade Ini cukup keren sih Yang sebelum upgrade saja cukup keren ya Ini sebelum upgrade apa sudah di upgrade ya Aku juga nggak ngerti karena disini nggak ada keterangannya temen-temen ya Cuma seperti ini aja ada bundle talk ya Dan kita akan lihat untuk bundle versi kedua dari bundle cowok ini ada seperti ini ya Nah, jadi seperti ini ya Ini ada kemungkinan adalah bundle yang sudah di up ya Atau belum ya Aku juga nggak ngerti karena disini belum ada tulisannya temen-temen Cuma bocoran mentah aja temen-temen Tapi intinya itu bocoran yang cowok bundlenya itu seperti ini ya Jadi kita akan lihat lagi Ada satu versi lagi untuk yang cowok ya Kita akan lihat seperti ini Nah, jadi seperti ini ya Kemungkinan ini adalah bundle versi yang ultimate Atau yang setelah di upgrade sampai level max ya Ya, karena kalau buyah pasti itu bisa di upgrade ya Di sistem Tyler Nah, kesimpulannya sih Bundle apapun yang versi cowok ini Di upgrade ataupun enggak Itu tetap keren dan juga menarik ya Menurutku sih keren sih Nah, untuk di in-gamenya Itu tampilannya akan seperti ini ya Cukup keren ya Walaupun ini mungkin yang versi basic mungkin ya Ini cukup keren sih Menurutku ya Ini cukup keren Di antara bundle-bundle buyah pas yang lalu-lalu sih Ini yang paling keren sih Selain yang bundle trap dan juga bundle buyah pas season 1 Menurutku sih ya Pendapat orang kan beda-beda Dan selain itu ada juga tasnya ya temen-temen Ada tasnya itu seperti ini ya Ini keren sih Tasnya keren ya Bentuknya seperti tas dari collab Free Fire dengan Street Fighter ya Cukup mirip ya dan cukup keren juga Dan kita akan nantikan untuk buyah pas season 11 Di bulan November besok Nah, setelah November kan pasti Desember ya Nah, di bulan Desember Januari Itu biasanya ada sebuah event Tahunan Free Fire yang bernama event Winterland Dan kita akan lihat disini spoiler saja ya Ini masih bocoran mentah Jadi ya mungkin gambarnya masih mentah ya Nggak begitu lengkap Jadi kita akan lihat Kita akan masuk saja Ke event Winterland di bulan Desember Atau Januari mungkin besok ya Setelah update tentu saja ya Nah, tampilan interface-nya itu seperti ini temen-temen ya Ada dialogin di hari puncak Tentu saja ada sebuah map ya Map di tengah-tengah Yang itu biasanya sih adalah misi Seperti yang di Winterland tahun lalu ya Yang itu di mana itu adalah sebuah map Terus kita disuruh menyelesaikan misi-misi Kalau yang tahun lalu itu misi apa ya Nyusun seperti gem itu ya Seperti ya kayak Tetris gitu ya Kalau yang tahun-tahun kemarin Mungkin misinya akan lebih mudah Atau malah lebih sulit Aku juga belum tahu Nanti kita akan lihat ya Dan di sebelah kiri itu ada Ya seperti penukaran hadiah ya Seperti biasanya Ada misi harian Ada juga bundle Bundle evo Dan juga ada dua bundle Mungkin itu mystery shop Mungkin aku juga nggak ngerti Karena ya kemungkinan besar Kalau Januari itu biasanya ada mystery shop Tapi jangan terlalu dipercaya ya Karena ini masih spoiler ya Dan juga ada kayak katana gitu ya Mungkin itu katana evo mungkin Yang kedua mungkin Dan ini adalah tampilan untuk Masuk eventnya Seperti ini temen-temen Ini di tempat penukaran hadiah Kalau nggak salah ya Reward preview ya Jadi mungkin adalah isinya Nanti besok disini adalah penukaran hadiah Mungkin aku juga ngerti ya Karena ini masih mentah Untuk bocorannya Belum lengkap sama sekali Ini diambil dari advance server ya Temen-temen Kalau kalian belum tahu Dan kalian bisa follow juga Halaman Venom OFC Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Oke Nah ini adalah map yang di tengah tadi Yang aku bilang ya Disini biasanya ada misi-misi Di setiap titik Itu akan disediakan misi Yang harus kalian selesaikan Misinya itu Kita belum tahu sih Misinya itu seperti apa Bisa saja misinya adalah nge-gill musuh Atau apa Atau mengumpulkan token mungkin ya Seperti yang kemarin Mengumpulkan token salju mungkin Aku juga ngerti Karena disana terlihat Ada semacam token biru Semacam coin salju gitu ya Kita kan tunggu saja Untuk lebih jelasnya Besok kalau sudah dirilis Atau mendekati dirilis Untuk eventnya Nanti kita akan bocorkan Dan kita akan bahas Cara main untuk event winterlandnya Oke lanjut lagi Kita akan masuk ke bagian ini ya Ini mungkin adalah Interface misi ya Jadi ada progressnya Misinya yang di bawah itu progress Kalian sudah menyelesaikan Misinya berapa stage Nanti akan dapat Sebuah kotak Dan kotak itu Isinya mungkin adalah Hadiah Seperti biasanya ya Ada hadiah gratisnya Oke Nah seperti biasanya Disini juga ada leaderboardnya Ada leaderboard Dari teman mungkin ya Friendlist Dan juga mungkin Regional juga Jadi kalau kalian Perikatnya tinggi Nanti dapat hadiah tambahan Mungkin ya Aku juga belum tahu ya Terus lanjut lagi Disini ada semacam Kartu-kartu Nah mungkin kartu disini Harus kalian kumpulkan Untuk bisa mendapatkan Hadiah khusus ya Mungkin aku juga belum tahu ya Oke sekarang kita lanjut ke Mungkin ini adalah Misi harian Di sebelah kiri ini Teman-teman ada Misi harian Yang kalian bisa jalankan Untuk mengklaim Mungkin token Untuk digunakan Untuk spin ya Karena disini bisa Spin ya Itu katanya bisa spin Spin berhadiah Mungkin item-item Atau bundle gratis Mungkin aku juga belum tahu Teman-teman ya Kita tunggu saja ya Oke berikutnya Kembali lagi Ke event Winterland Karena kalau kalian lihat Tadi ada sebuah Interface Seperti bundle Evo gitu ya Kalau kita lihat ya Disini ya Nah kalau kita lihat Di zoom sebelah kiri Itu ada semacam bundle Yang bergedap-gedip ya Yang berubah-ubah bentuk Nah disini ya Nah dia kan berubah bentuk Jadi dua bundle ya Nah ternyata disini adalah Sebuah bundle Evo Terbaru Khusus untuk event Winterland Yang tampilannya itu Seperti ini Kita lihat ya Disini dia itu Bawa pedang Atau katana ya Sering ya kan Seperti Naruto ya teman-teman ya Tapi bukan Naruto ya Dan dia itu Berubah bentuk Menjadi seperti ini Seperti manusia S ya Wah keren sih Kita akan lihat Di replaynya Seperti ini Oke tampilan bandelnya Tampilan bandelnya itu Seperti ini Gak beda jauh Dengan bandel-bandel Buyah pas Menurutku ya Ini menurut pendapat Pribadinya mas-masi Bandelnya gak jauh beda Sama seperti kayak Bandel buyah pas Gak jauh beda Gak ada istri bahwa ini ya Dan Dia itu berubah Kalau kalian perhatikan Dia itu berubah ya teman-teman ya Dan membawa katana Tentu saja ya Katananya bentuknya Ya juga biasa aja B aja Ini masih lebih bagus Katana Evo Yang Tanjiro yang bakal rilis Besok hari Jumat sih Lebih keren yang itu Karena dia bisa berubah bentuk Menjadi dua wujud ya Kalau ini sih Kayak biasa aja Mungkin ya Karena ini masih mentah Kita akan lihat Lanjut Oke Jadi dia itu berubah juga Teman-teman ya Berubah Kalau kalian lihat Dia sini Dia itu berubah bentuk ya Bandelnya itu berubah bentuk Jadi bentuk yang lain Atau wajahnya itu Kayak topengnya terbuka Dan jadi manusia Seperti biasa Dan rambutnya itu Jadi seperti Rambutnya Son Goku Jadi merah merona Merah merona Nah seperti itu ya Kita lihat Dia itu Berubah bentuk pertama ini Dan bentuk yang kedua Bandelnya itu Jadi seperti ini Cering Mungkin ini konsepnya adalah sama Dengan bandel yang Top criminal yang merah Yang terbaru yang kemarin Yang rilis Yang bisa berubah Jadi dua wujud ya Dan bentuk ketiga Dia itu bisa berubah Menjadi seperti ini Nah Jadi hantu Casper ya Manusia hologram salju Oke Nah kemungkinan ini Adalah emote Cenger ya Atau emote Perubah wujud Di in-game Seperti yang Bandel rempek kemarin Atau yang bandel Yang kemarin Itu yang Orion ya Jadi kita akan tunggu saja Eventnya besok Di bulan November Desember Dan juga Januari 2024 Oke Aku mas masing Sampai jumpa di konten Bocoran berikutnya Terima kasih Sudah menonton Bye Bye